Intro Kita awali informasi pertama pemirsa pemerintah desa Brenggolo mulai membangkitkan kembali tradisi leluhur salah satunya adalah Gerbek Suro peringatan 1 Muharam 1445 Hijriah acara yang baru pertama kali ini digelar mampu menyedot atusias ribuan warga untuk berebut gunungan hasil bumi maupun lengkong yang telah dibawa oleh masing-masing RT Pemirsa banyak hal yang dilakukan oleh masyarakat di tanah Jawa dalam memberingati tahun baru Islam 1445 Hijriah tahun 2023 ini atau biasa orang Jawa menyebutnya dengan peringatan satu suruh Seperti yang dilakukan oleh pemerintah desa Brenggolo Kecamatan Pelosok Laden, Kabupaten Gediri bersama masyarakatnya menggelar Kirap Bersi Desa atau Gerbek Suro yang diikuti oleh perangkat desa Brenggolo bersama masyarakat Diawali dari kantor desa Brenggolo seluruh perangkat desa dan peserta kirap berkumpul untuk bersiap menuju rangkaian bersih desa Gelaran yang baru pertama kali di bawah pimpinan kepala desa Gianto juga terus dipersiapkan empat tumpeng nasi yang akan digirap Dan tak lupa gunungan hasil bumi warga desa Brenggolo sebagai wujud syukur atas diberikannya keberkahan hasil bumi yang melimpah selama ini Nampak berbagai hasil bumi dipersiapkan dan dibentuk menjadi tiga gunungan raksasa seperti ketela, jagung, padi, dan lain-lain Selain itu juga gunungan buah raksasa yang berisi aneka buah-buahan Pada gerbek suruh kali ini pemerintah desa Brenggolo sengaja mengambil konsep tradisional Hal itu terlihat dari semua perangkat desa atau PKK yang ikut dalam gelaran kirap ini mengenakan kostum tradisional atau Jawa yang digenakan Yang kita libatkan semua elemen masyarakat desa Brenggolo tokoh masyarakat adat-adat yang marga kami semuanya dan perangkat desa kami semuanya dan semua RTRW semuanya yang akan saya libatkan semuanya termasuk antusias masyarakat membuat lengkong kami hidupkan kembali yang dulu kurang lebih 20 tahun yang lalu itu hilang Berangkat dari kantor desa Brenggolo barisan kirap ini sudah mulai berjajar karena tradisi ini telah lama punah di desa Brenggolo maka baik masyarakat maupun peserta nampak antusias kembali melestarikan tradisi leluhur yang mulai bangkit kembali dan akan terus dilakukan setiap tahunnya ini barisan pertama diawali dari kesenian tradisional jaranan kemudian belakangnya diikuti rombongan kepala desa beserta istri dan jajaran perangkat desa Brenggolo serta disusul dengan penari jaranan cilik inilah warga sekitar yang tak lupa untuk menyaksikan berjalannya kirap bersih desa yang sudah bersiap di pinggir jalan sepanjang rute dilaluinya kirap bersih desa untuk bisa mengabadikan momen setahun sekali ini di tengah perjalanan menuju garis finis rombongan menuju ke salah satu tempat bersejarah di desa Brenggolo untuk nyadran atau mendoakan kepada arwah leluhur Mbah Menderi tujuan menuju pundain desa ini untuk memanjatkan doa kepada Tuhan supaya seluruh warga mendapat lindungan dan keberjahan dari Tuhan Yang Maha Esa ini nguri-nguri budaya jawi biar tidak hilang dengan kemajuan zaman kemajuan teknologi biar masyarakat berenggolo biar bersatu biar untuk maju yang kedepannya lebih baik lagi lebih maju lagi biar berenggolo tertata lebih baik lagi agendanya ini pertama kali kita adakan insya Allah selama saya menjabat nantinya insya Allah per tahun akan saya adakan yang mungkin ini sebagai koreksi awal kedepannya kita koreksi biar lebih baik lagi nanti insya Allah kita meriahkan lagi mungkin yang lebih besar lagi demikian sesampainya di petilasan leluhur Mbah Menderi kepala desa beserta rombongan memancatkan doa dengan dipimpin sesepuh desa atau tokoh masyarakat tak lupa juga sudah bersiap berbagai buceng serta lengkong yang juga turut didoakan bersama tradisi ini merupakan salah satu warisan leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi menggambarkan pentingnya nilai-nilai kebersamaan toleransi dan penghormatan terhadap budaya perayaan ini juga menjadi bukti nyata bagaimana bangsa Indonesia tetap memelihara akar budayanya sambil meranggul modernitas setelah didoakan bersama selanjutnya ambengan atau berkat dibagikan kepada warga yang turut mendoakan warga sekitar berharap dengan adanya melestarikan petilasan leluhur ini sebagai wujud nguri-nguri budaya leluhur yang harus dilestarikan setiap bulan suruh dalam penanggalan Jawa di petilasan Bah Menteri ini juga diiringi sajian lagu campur sari yang dibawakan oleh sinden dan gabalan Jawa sehingga menjadi lebih sakral ini kegiatannya karena kami merasa orang Jawa nguri-nguri budaya Jawa tadi kami sering berdialog dengan Danyang ya setelahnya suruh melestarikan budaya Jawa lagi biar tidak punah, biar tidak hilang dengan kemajuan zaman bukan hanya elemen masyarakat kegiatan gerbuk suro kali ini pun juga merangkul kesenian tradisional yang ada di desa brenggolo yakni gudalumping atau jaranan yang tampil di tengah-tengah masyarakat penampilan jaranan ini pun menyedot antusias warga sekitar yang berbondong-bondong menyaksikan di pinggir jalan mulai dari anak kecil hingga orang tua tumpah ruah mengikuti jalannya gerbuk suro desa brenggolo setelah berhenti sejenak melakukan doa di petilasan desa rombongan kepala desa dan peserta kirap lainnya melanjutkan perjalanan menuju lapangan desa brenggolo setibanya di lapangan desa langsung disambut ribuan warga untuk mengikuti serangkaian acara lainnya di lapangan desa brenggolo inilah rombongan pembawa gunungan raksasa hasil bumi yang dibawa oleh peserta kirap telah tiba di lapangan desa yang nantinya akan diperebutkan oleh warga yang sudah mengantri sejak pagi menunggu rangkaian gerbuk suro desa brenggolo orang jawa dan panutani pun orang indonesia orang bangga jadi orang jawa jadi insyaallah kalau kalian perangkat desa tutup dukungan panjangan sedoyok kalau ingin bergolong lue say mele tinggalkan politik selesai setelah didoakan oleh tokoh masyarakat setempat dan seluruh warga desa yang hadir dan inilah momen yang ditunggu-tunggu yakni memperbutkan gunungan hasil bumi yang telah diarah adanya gunungan hasil bumi ini sebagai bentuk rasa syukur masyarakat brenggolo atas keberkahan yang didapatkan dari hasil tanaman dan terus berharap agar tradisi budaya ini bisa dilaksanakan berkelanjutan dengan mengusung kearifan lokal yang ada sebagian masyarakat mengaku bersyukur bisa mendapatkan hasil bumi tersebut karena berharap juga bisa mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa Alhamdulillah senang banget gak tahu ngini ini baru bisa dikine puji syukur Alhamdulillah aku boleh ini rejeki muko-muko panjang mur selamat sihat walafiat mereka bergolo ya bukan hanya gunungan hasil bumi ratusan lengkong yang merupakan wadah makanan tradisional juga diperbutkan oleh warga lengkong sendiri kulit batang pohon pisang yang dirangkai menggunakan bambu Membentuk persegi Biasanya tempat makanan ini dipakai Untuk acara selamatan di masyarakat Dimana sebelumnya setiap RT Wajib membawa lingkong Untuk dikumpulkan di lapangan desa Saya sangat bersyukur sekali Dengan andanya acara ini Karena kebudayaan Desa Mrenggolo khususnya Dan kebudayaan bangsa Indonesia itu Tidak akan kemana-mana Masih tetap menjadi milik kita sendiri Pertama itu yang kedua Guyup rukunya warga desa Mrenggolo Itu saya sangat bangga sekali Karena disini sudah tidak ada Perbedaan apa-apa Meskipun dalam perpercayaan apa-apa Yang jelas Satu warga desa Mrenggolo Menuju Mrenggolo lebih baik Kalau saya tidak berpikir Ini membawa berkah dan lain sebagainya Yang saya perhitungan Saya ingin makan bersama dengan warga Mungkin ada yang berpandapat Kalau dapat lingkong itu dapat berkah Kalau itu Yang pastinya dapat berkat Kalau berkahnya tetap dari Allah Setelah mendapatkan lengkok masing-masing Warga berkumpul untuk makan bersama lengkong yang telah didapatkan Hal inilah merupakan wujud kebersamaan Dan menjalin tali silaturahmi warga Mrenggolo satu sama lain Kalau bisa Mbak Ya mudah-mudahan Tahun berikutnya seperti ini Kembali lagi Ben Semerak Barokah Paringi Diselamatkan semua Barokah Mrenggolo Harapannya ke depan Saya tetap berharap Lurah baru ini Kepala desa baru ini Bisa membawa Mrenggolo Lebih baik dan lebih baik lagi Program kedepannya KW akan besar Karena apel 17-an Dan insya Allah Kedepannya Mrenggolo Saya adakan Pendirikan Jaranan Kuda Lumpeng itu Dan mungkin kesenian yang lain Yang singkiranya Akan saya hidupkan kembali Pesan kepada masyarakat Untuk menjaga keamanan Kertipan Guyup Rukun Selawasi Politik selesai Ayo kita sama-sama Membangun desa Mrenggolo Yang lebih baik lagi Dan ke depan Kebersamaan tersebut Akan terus dipubuk Melalui berbagai kegiatan Yang telah direncanakan Dari Gidiri Tim Liputan JTV Melaporkan Terima kasih